Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mencoba untuk tutorial masuk aplikasi SIPKA sistem pengelolaan keuangan jadi kita login aja di browser sesuai dengan alamat yang sudah diberikan oleh bukus mini kemudian kita mulai login nah disini saya udah custom ya jadi pas usernya itu rawsdm1234 passwordnya rawsdm1234 tanda seru ini 2022 kemudian checklist lalu login karena mungkin ini awal jadi teman-teman harus membuat referensi dari PPK dan PBJ menurut informasi Mbak Gita PPK itu adalah Pak Riza ya ini sudah dibuat tapi kita harus membuat untuk PBJ-nya dulu PBJ itu penerima barang ya penerima barang kalau di perencanaan itu subkoordinatornya Bu Fionera jadi kalau di subkoordinator lain silahkan tambah aja nanti namanya misalkan Himawan Danang untuk DPK NIP-nya berapa statusnya aktif kemudian kirim nah nanti disini akan langsung tertulis referensi dari penerima barang dan jasa selanjutnya kita ke PPK tapi kita bukan INP PPK dimana kita tambah koordinator nah kalau untuk Renbang ini sudah ada sudar mono tapi kalau bagian lain belum ada misalkan di mutasi Patri Asmoro tinggal diketik namanya Patri Asmoro NIP-nya berapa jabatannya apa nomor SK-nya 12345678 aja tanggal SK juga asal-asalam gak apa-apa lanjut statusnya sebagai pelaksana program dan kegiatan nah kalau sudah nanti langsung kirim nah langkah selanjutnya apabila referensi tersebut sudah dibuat ini dashboard ya dashboard ini sebenarnya untuk melihat serapan per per unit kerja deh kayaknya per unit kerja kita langsung aja ke kuitansi langsung buat kuitansi nah yang pertama kita harus menentukan jumlah atau sifat pembayaran misalkan uang persediaan UP misalkan penggantian uang persediaan UP kalau mau LS ke hotel atau ke penyedia pihak ketiga ini LS pihak ketiga kalau mau LS perjalanan dinas atau honor bisa LS bendahara kemudian kalau TUP pertanggung jawaban PT UP nah misalkan kita langsung aja pengen LS bendahara ini custom sudah urut otomatis kita misalkan LS bendahara ini perjalanan dinas misalkan 1.200.000 nah bedanya ini kita harus pilih kode anggaran dulu kalau yang dulu kan disirakan kode anggarannya di awal ya ini kita klik yang plus kemudian kita cari kalau di Renbang sama mutasi layanan SDM misalkan saya di 51 layanan perencanaan misalkan penyusunan soal P3K belanja bahan ini keluar nih yang merah kalau dulu kan kita langsung klik aja disini ya kalau sekarang di paling kanan adanya di add nih addd misalkan add aja disini misalkan pertanggung jawaban pertanggung jawaban langsung LS bendahara kegiatan makan belanja makan ya jam makan rapat asal-asalan 22 Januari 2022 biasanya saya ini untuk mengetahui tanggal berapa sih pelaksanaannya karena ini custom aja tanggal bayar ini tanggal hari ini aja gak usah dirubah kemudian tempat bayar yang pasti Jakarta nah ini juga baru nih kalau dulu kita langsung ketik aja misalkan penyedianya namanya Hawkband nah dia gak bisa nih karena gak ada tapi kalau misalkan Hotel Sahira nah ini udah ada Sahira kalau ada tinggal klik kalau belum ada misalkan tadi Hawkband kita harus buat baru pegawai misalkan namanya Hoka Hoka Bento Gambir misalkan alamatnya asal-asalan aja Norek juga asal-asalan Bank bebas NPWP bebas selanjutnya pejabat yang berwenang juga bebas jabatan bebas nomor rekening bebas nah saya juga gak tahu nih ini boleh bebas begini atau harus sesuai tapi kalau menurut saya kalau hanya GUP dan TUP itu boleh asal-asalan tapi kalau misalkan LS pihak ketiga misalkan ke Hotel Sahira itu harus benar nih nomor rekeningnya NPWP-nya nama pejabat ini nama pejabat kita nih yang memproses siapa saya misalkan Aldo jabatan PUMK atas nama Biro SDM Aparatur nah kalau udah Hoka-Hoka Bento ya kita kirim kita ulang lagi nih Hoka sudah keluar nih customnya ini tidak perlu dirubah PPK yang pasti Pak Riza penerima barang jasa nah karena tadi sudah dibuat nama Bu Fionera ini subkoordinator ya ini kita langsung klik aja Fionera kemudian subkoordinator di Renbang siapa Pak Suradi eh Pak Sudar Mono kita klik langsung kita simpan nah ini udah keluar nih sudah keluar kita misalkan sudah ada 5 kwitansi nanti kita tinggal ini aja kita tinggal klik buton yang biru ini kemudian SPTB nah ini checklist nanti kalau misalkan kita buat misalkan ada 5 kwitansi di akun yang sama dan kegiatan yang sama ini checklistnya ada 5 berarti kita langsung checklist semua nah tapi ada kelemahannya nih kalau di Sira waktu kemarin tuh bisa checklist all kalau sekarang kayaknya gak ada dan harus checklist satu-satu kalau sudah kita simpan setelah disimpan nanti masuk ke SPTB transaksi SPTB nah yang tadi kita buat sudah ada nih nah ini tadi pagi saya buat yang ada sebanyak 2 kwitansi kalau 2 kwitansi nanti keluarnya begini nah 2 nih karena tadi kita barusan membuat 1 yang pasti cuma ada 1 ini bendara pengeluaran pembantu cetak nah ini yang dicetak nih ini karena cuma 1 ya langsung dicetak selanjutnya menurut arahan Mas Bican ini harus ditambah cover juga kita klik cover nanti dia ada cover seperti ini nah kalau misalkan tadi ada beberapa beberapa kwitansi nanti covernya juga banyak jadi bisa sekalian buat checklist kita juga sih nah ini nah cuman saya belum dapat jawaban ulang nih dari teman-teman keuangan kalau misalkan menggantung begini gimana nih ini kan jelek banget nih PPK Pak Riza namanya ada di halaman kedua sedangkan kalau di Syira kemarin itu nama dan kedudukan atau jabatan itu pasti dalam satu halaman yang sama walaupun lompat ke halaman kedua mungkin mungkin itu aja sedikit apa ya tutorial dari saya nanti bisa kita pelajari lebih lanjut nah ini saya coba delete dulu deh takut lupa ini saya delete ya nah nanti kalau mau lihat serapan apa yang sudah terserap atau belum bisa di LRA sini pokoknya tinggal di kulik aja menu-menunya sih standar sih gak ribet mungkin itu aja dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh